Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong memilih hati-hati berbicara soal kemungkinan Maarten Paes bermain di FIFA Match Day Juni tahun 2024. Maarten Paes kemungkinan bisa menjalani debutnya di Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni tahun 2024, baik lawan Irak dan Filipina. Namun Shin Taeyong memilih hati-hati untuk berbicara masalah tersebut. PSSI sendiri mengatakan bila ada satu proses lagi yang mesti dilewati Maarten Paes untuk bisa membela Timnas Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 30 April tahun 2024 Maarten Paes sudah disumpah WNI. Shin Taeyong mengatakan akan melihat situasi Maarten Paes terlebih dulu hingga akhir Mei tahun 2024. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Taeyong. Memang sudah sumpah Maarten Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, tambahnya. Selain Maarten Paes, ada pula Kelvin Verdong dan Jens Raffen yang sedang diurus proses naturalisasinya. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia, Ujar Shin Taeyong. Agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, tambahnya. Sementara itu, PSSI berharap pihaknya cepat menyelesaikan proses Maarten Paes agar bisa membela Timnas Indonesia. Kalau Maarten Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulingga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain. Tambahnya, kemungkinan proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah soal aturan FIFA yang sempat jadi halangan buat Maarten Paes dinaturalisasi di pengadilan Arbitrase Olahraga. JAS. Hal ini dikarenakan keeper FC Dallas itu ternyata sempat membela Timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan Arbitrase Olahraga. JAS. Sementara yang lain Ferdong dan Jens Raffen itu mudah-mudahan bisa kami kerjakan dengan cepat, ujar Arya. Gayanya Pak Erick lah, sat-sat gitu. Jadi ya, kami enggak mau janji. Pokoknya dikerjakan, ada perkembangan. Nanti tiba-tiba udah ada hasil aja, tambahnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.